5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di video pembelajaran bersama Kak Citra Hari ini kita akan belajar khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 Kita belajar di tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang pertama Kita langsung saja ke materinya Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah Mereka memetik jambu bersama-sama Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai Adik-adik Kak Citra mau tanya nih ke adik-adik semuanya Pernahkah kalian bermain bersama teman-teman kalian? Pasti pernah ya adik-adik Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bermain bersama teman kalian? Pasti Rasanya sangat menyenangkan Beni datang ke rumah Udin bersama Edo Siti dan Lani Mereka memetik jambu bersama Mereka bermain dengan riang Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Nah disini ada gambarnya nih Menurut kalian apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ya Beni dan teman-temannya sedang memetik jambu Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah kalau disini kita bisa lihat Ada yang memetiknya dengan cara memanjat pohonnya Ada yang menggunakan galah Nah galah ini adalah tongkat yang digunakan untuk memetik buah ya Lalu ada juga yang memetiknya dengan tangan Itu cara mereka memetik buah jambu Memetik jambu di rumah Udin Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah Buahnya sangat banyak Udin dengan semangat memanjat pohon jambu Beni memetik jambu dengan menggunakan galah Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik Mereka bermain dengan riang gembira Nah disini dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin Ada yang memetiknya dengan menggunakan galah Ada yang naik ke pohon jambunya Nah jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca tadi Yang pertama apa yang dilakukan Beni dan teman-teman Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman adik-adik Ya mereka memetik jambu di rumah Udin Yang kedua siapa yang ikut bermain di rumah Udin Ya ada Beni, Lani, Siti dan Edo Pertanyaan yang ketiga Di mana Beni dan teman-teman memetik jambu Ya di depan rumah Udin Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu Nah tadi ada beberapa cara ya Beni memetik jambunya dengan menggunakan galah Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi Ada lagi Udin memanjat pohonnya Itu cara mereka memetik buah jambu Apa yang digunakan Beni untuk memetik jambunya Ya Beni menggunakan galah Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari Nah ini adalah gerakan si Lani sedang memetik buah Nah buah jambu ya ternyata gerakan Lani ini bisa dijadikan gerakan dalam tari Nah kita perhatikan di sini Nah ini gerakan kepala Dimulai dari yang pertama adalah menengok ke kiri Nah coba adik-adik praktekkan Menengok ke arah kiri Lalu gerakan yang kedua adalah menengok ke arah kanan Gerakan yang ketiga adalah menengok ke atas atau menengadah Melihat ke atas itu gerakan kepalanya Lalu gerakan kepala yang keempat adalah menengok ke bawah atau menunduk Untuk gerakan tangan Untuk gerakan tangan dimulai dari tangan mengayun ke atas dulu Lalu tangan mengayun ke bawah Seterusnya mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan Jadi gerakan-gerakan ini bisa kalian pakai ketika kalian berlatih menari Beni memetik tujuh buah jambu Udin memetik tujuh buah jambu Lani juga memetik tujuh buah jambu Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah berarti disini kita tahu untuk menghitung jumlahnya Kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena angkanya sama Yaitu tujuh ditambah tujuh ditambah tujuh Nah karena disini kita belajar perkalian Kalau ada penjumlahan berulang yang angkanya sama Kita bisa ubah dalam perkalian Nah kita hitung dulu Tujuhnya ada berapa adik-adik? Ya ada tiga Berarti tiga dikali angka yang muncul itu Angka yang muncul adalah angka tujuh Berarti tiga dikali tujuh Untuk mengetahui hasilnya kita tinggal jumlahkan ini nih Tujuh ditambah tujuh Empat belas Empat belas ditambah tujuh Dua puluh Satu Jadi jumlah jambu yang ada di dalam perkalian ada dua puluh satu buah Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian Perhatikan contoh berikut Nah disini ada penjumlahan berulang Ada empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Ini adalah penjumlahan berulang Kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian Yang pertama kita hitung dulu Angka empatnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti enam Dikali angka yang muncul ini Berarti enam Dikali Empat Untuk mengetahui hasilnya Kita jumlahkan dulu Ke enam Angka empat ini ya Berarti empat ditambah empat Iya Empat ditambah empat Delapan Lalu delapan Ditambah empat Delapan ditambah empat Dua belas Lalu Dua belas Ditambah empat Ya Dua belas ditambah empat Enam belas Enam belas Ditambah empat Sama dengan Dua puluh Dua puluh Ditambah empat Sama dengan Dua puluh Empat Nah Berarti disini Hasilnya adalah 24 Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 Nah bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Ya bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6 Untuk mengetahui hasilnya kita jumlahkan adik-adik 6 ditambah 6 12 lalu 12 ini ditambah 6 Hasilnya 18 Maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18 Contoh selanjutnya Nah disini ada angka 1 banyak sekali adik-adik ya Nah bentuk perkaliannya berapa adik-adik? Kita hitung satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti perkaliannya 8 dikali 1 Nah sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1 ini Karena angka berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya angka itu sendiri Tapi untuk meyakinkannya kita perlu hitung ya adik-adik ya 1 ditambah 1, 2 2 ditambah 1, 3 3 ditambah 1, 4 4 ditambah 1, 5 5 ditambah 1, 6 6 ditambah 1, 7 7 ditambah 1, 8 Jadi hasilnya adalah 8 Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil Masing-masing kotak berisi 9 pensil Jumlah pensil dayu seluruhnya adalah Nah ini kita buat dalam bentuk perkalian Maka bentuk perkaliannya karena ada 2 kotak pensil Dan masing-masing kotaknya ada 9 Berarti perkaliannya adalah 2 dikali 9 Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya Kita tulis angka yang belakang ini, angka 9 ini Sebanyak angka yang di depan Berarti kita menulis angka 9nya sebanyak 2 kali Berarti 9 ditambah 9 Hasilnya 9 ditambah 9 adalah 18 Maka hasilnya adalah 18 Jumlah pensil dayu seluruhnya adalah 18 Benny membeli permen beraneka rasa Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples Nah setiap toplesnya berisi 7 permen Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah Ini bukan 7 ditambah 7 adik-adik Ingat ya konsep perkalian Jadi disini Benny punya 7 toples Jadi masing-masing toples isinya 7 Nah maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7 Nah untuk mencari jawabannya kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang Angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang depan Kebetulan ini angkanya sama ya Sudah kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali Jadi bentuknya seperti ini ya Angka 7nya ada 7 Lalu kita cari hasilnya 7 ditambah 7 14 14 ditambah 7 21 21 ditambah 7 28 28 ditambah 7 35 35 35 ditambah 7 42 42 42 ditambah 7 49 Jadi hasilnya adalah 49 Benmi, Udin, Dandi, Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei Masing-masing mereka meniup 4 balon Jumlah balon yang sudah ditiup adalah Nah Kak disini cuma ada 1 angka cuma ada 4 balon Bukan seperti itu adik-adik Disini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Benmi, Udin, dan Edo Berarti ada 3 orang Dan masing-masing meniup 4 balon Berarti Benmi meniup 4 balon Udin meniup 4 balon Edo meniup 4 balon Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup Nah untuk bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 Nah hasilnya 4 ditambah 4 8 lalu 8 ditambah 4 12 Jadi hasilnya adalah 12 Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah Nah masih ada soal berikutnya adik-adik Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku Nah ada 3 tumpukan buku Setiap tumpuknya ada 8 buku Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah Nah maka bentuk perkaliannya berapa kali berapa adik-adik Ini bukan dijumlahkan 3 kali A ditambah 8 Tetapi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8 Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang 8 ditambah 8 ditambah 8 Karena angka 8nya harus ada 3 Kita jumlahkan adik-adik 8 ditambah 8 Ya 8 ditambah 8 16 16 ditambah 8 24 Jadi hasilnya adalah 24 Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24 Mudah bukan adik-adik? Nah kalian harus belajar untuk menghafalkan perkaliannya Demikian tadi pembelajaran kita di tema 2 Sub tema 1 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian Untuk belajar di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya